Oh apa itu barusan Halo semuanya selamat datang kembali dengan gue game 90net Dan seperti biasa Apsio, Alomohora, Levicorpus, Obliviar, Repelum, Gleitum, Protego, Lumos Yo, oh halo halo Welcome back again dengan gue game 90net Dan ya seperti biasa di video kali ini kita bakalan membahas makhluk humanoid lagi Dan berhubung 2 episode sebelumnya gue udah bahas tentang makhluk SCP Jadi di video kali ini gue mau bahas khusus spesial tentang makhluk creation Creation dari si Trevor Henderson yang apa ya Tentang Siren Head Tapi ini Siren Headnya ada jenisnya Jadi Siren Head ada jenis-jenis dari Siren Head Ada beragam lah Gue juga aneh sebenarnya kenapa Siren Head bisa ada jenisnya Siren Head ya satu jenis doang Terus kok bisa ada banyak Pas gue bikin cerita lengkap tentang Siren Head Gue udah gak ada ngikutin update terbaru dari Siren Head lagi Jadi ada sih gue ngikutin cuma ya gue ngikutin misalnya update pemberitahuan suara yang dikeluarkan oleh Siren Head ini seperti apa Dan penampakan Siren Head ada dimana Ya gue ngikutin yang kayak gitu men Terus gue gak tau kenapa nih Tiba-tiba kalian ada yang komen ke gue Minta gue untuk bahas tentang Multi Head House Head Red Siren Head Black Siren Head Terus pas gue cari tau Gue baca-baca di Google Ada beberapa keanehan Ada yang bukan kearangan dari Trevor Henderson Ada yang Sengaja dibuat Jadi untuk kalian yang penasaran Jenis-jenis sepertinya apa So Mari kita bahas Dan seperti biasa Karena ini adalah video Reaction Jadi gue bakalan sediain satu video Setidaknya satu video yang bisa kita Tonton bareng-bareng Yang bakalan gue reaction Dan Ya Reaction video pertama Yang bakalan kita Ya jadi kita openingnya Kita bakalan reaction dulu Baru kita bahas Jenis-jenis Siren Headnya Dan Video kali ini Kebetulan gue dapat dari Salah satu channel Youtuber luar Yang Dari mana ya Shooter Authority Nama channelnya Kalian bisa cek aja langsung Kalau bisa kalian penasaran Sama channel mereka So Kita mulai saja Reactionnya Ini dimana bro Amerika Florida New York Florida Kayaknya deh Dia menemukan sebuah surat Dan Paranormal Site Contest Submit A real photo 4 dollar Oh Jadi maksudnya Ini adalah Ini Brosur Kayak brosur ya Tapi brosurnya aneh banget Jadi brosurnya tentang Kontes Penampakan Paranormal Makhluk Humanoid Mungkin Dia bilang Paranormal Paranormal ini Hantu atau bukan Kalau misalnya Hantu Kenapa ada Siren Head Aneh Ada Kontes Penampakan Makhluk Humanoid Kalau misalnya Ada yang berhasil foto Bisa dapat Uang Dollar Dan disini Juga ada Persek darah Berarti Dimana ada Darah Pasti Terjadi Sebuah Insiden Oh Jaket 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 Siapa Itu Kok ada Darahnya Darahnya Kok di Punggung Bro Ini Comment Gue Doang Comment Gue Doang Ya Siren Head Kan Kalau dia Nyerang Orang Ya Kan Kalian Tau lah Ditangkep Terus Dimakan Ya Atau Pokoknya Ganas lah Makhluk ini Nyerang orang Terus Ini Cara Dia Menyampaikan Ke kita Kalau misalnya Ada seseorang Yang sudah Diserang oleh Siren Head Kenapa Harus Jaket Jaketnya Yang Ada bercak Noda Darahnya Pas Di Di Punggungnya Men Di Punggungnya Pas Dan rapi Banget Kayak Bukan diserang Sama-sama Siren Head Next Eh bro Lu nyari apa Lu nyari teman lu Atau bukan Sepatu Sekarang Sepatu Dan Itu dia Itu dia Palawan kita Palawan kita Sudah muncul Siren Head Siren Head Badan Siren Head Mulus Banget Gila bro Ini orang Aneh Ini orang Aneh apa Gila Lu Udah Nampak Udah Ngeliat Ada Makhluk Monster Segede Raksasa Besarnya Udah Gila Banget Dan Lu gak tau Ini makhluk Apa Tiba Tiba Lu Ngeliat Terus Lu samperin Cari Mati Lu bro Bro Nekat Asli Ini orang Wah Gila Lu gak sayang Nyawa Pak Atau nyawa Lu 9 Kejar Terus Nah Bukan lu Kejarkan lu Sekarang lu Lari Jadi Jadi maksudnya Lu Tadi Liat Monster Terus lu Kejar Dan sekarang Pas lu udah Bertatapan Dengan monster Ini Terus lu Lari Maksud lu Apaan Coba Lu mau Main-main Sama ini Ini Makhluk Men Hah Gila Gila Bayangin Kalian Ketemu Siren Head Ya Gini lah Real Besar Dari Ukuran tubuh Dari Siren Head Jadi kalau misalnya kalian Ketemu nih Dengan Siren Head Ya perbedaan tingginya Ya Ya kayak gini men Dimana Gak serem Next Next Oh ya Balik Tunggu Tangan manusia Tangan manusia Apa nih Tangan orang Udah 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 Membusuk Berarti Orang yang Udah Bekas Jaket Pemilik Dari Jaket Udah Mati Matinya Kira-kira Udah Berhari-hari Soalnya Tangan Dari Orang Udah Membusuk Oh Wow Wow Siren Head Ngejar Mampus Loh bro Larinya Kenceng Tamat Tamat Dan dia Mati Dan dia Mati Wow Agak beda ya Cara Siren Head Nyerang orang Ya memang Agresif Cuma Harus Nunduk Nunduk Gini Terus Nyerang orang Tapi keren Ada lagi A few hours later Udah Udah Itu doang So Kita kembali ke topik Itu dia videonya Jadi kesimpulan dari gue Dari video ini adalah Ada Eh Ini Si botak ini Si om botak ini Dia nyari temannya Atau gimana Kok dia bisa Tiba-tiba Nyasar di hutan Yang gak dia kenali Ya Jadi intinya Ada orang Ada manusia Yang ngikut Kontes foto Dan Kontes fotonya Ini adalah Tentang Harus mendapatkan Atau Bisa menjepret Foto penampakan Makhluk halus Atau Siren Head Ya Dan Tentu saja Si orang yang Orang yang Ngikut kontes foto ini Udah mati Gara-gara Dimakan sama Siren Head Terus tiba-tiba Ada si orang Botak Gue gak tau ini temannya Atau bukan Yang jelas Menurut gue Orang ini Aneh Dan Ngapain Coba Lu udah liat Ini makhluk Raksasa Segede gaban Terus lu Dan ya Sekarang Dia berujung Tewas Koit Bye Ya Salah siapa Salah lu bro Oke Kita kembali Ke topet lagi Videonya keren Menurut gue Jadi kalau misalnya Kalian mau cek Video animasi yang lain Kalian bisa cek aja Channel Channelnya Si siapa Si Siapa sih Namanya Shooter Authority Cek aja Kalau misalnya kalian mau Dan Kita kembali ke topik lagi Siren Head Siapa sih gak kenal Dengan nama Siren Head Dengan makhluk Himanoid yang satu ini Semua orang sudah tau Kalian suka Siren Head Gue suka Siren Head Semua orang suka Siren Head Bahkan Di TikTok Ada juga Siren Head Yang Siren Headnya Joget-joget Pokoknya Everybody Everyone Love Siren Head Tapi Hal yang harus kalian ketahui Siren Head Benci manusia Makanya dia makan manusia Mungkin dia mikir kayak gini Wah Gue datang ke bumi Buat jalan-jalan Tapi kok Diramein Ditonton Sampai Divideoin kayak gini Dan Siren Head ini adalah Makhluk karya Dari si Trevor Henderson Kalau kalian tau ya Tentunya kalian sudah tau Jadi Awal sebelum Siren Head ini Terkenal Sebenarnya Pihak SCP Foundation Ya di SCP Foundation Juga ada makhluk Yang hampir Mirip dengan Siren Head Namanya kalau gak salah Namanya apa ya Tunggu Siren Head SCP Siren Head SCP Jadi di SCP Foundation Ada Siren Head 6789 Kodenya 6789 Seperti yang kita tau ya Di dalam SCP Foundation Di SCP Wiki nya Kan itu ada Kita bisa bikin Cerita-cerita Nah mungkin ada salah satu orang Yang udah baca Ceritanya si Trevor Henderson Tentang Siren Head Terus dimasukkan ke SCP Wiki Dan SCP Foundation Ini mau mengklaim Kalau Siren Head ini Adalah miliknya Terus Karena dia Kalah suara Yang menang adalah Si Trevor Henderson Jadi Ya Ya mau gak Ya Memang yang menang Harus Trevor Henderson Lagian ini kan Karyanya si Trevor Henderson Ya So Siren Head milik Trevor Henderson Dan sekarang Di SCP Foundation Dokumen tentang Siren Head SCP 6789 Ya Udah dihapus Jadi gak ada lagi Oke Kelar Masalah kita Kelar Tentang Siren Head Ya Jadi Siren Head ini Sebenarnya ditemukan Pertama kali Di Area hutan Florida Di Amerika Oleh salah satu keluarga Yang sedang berlibur Kesana Dan pada saat mereka Sedang mau Asik Jepret Foto Tiba-tiba Kameramen ini Berhasil mengambil Sebuah foto Penampakan Sosok makhluk Himanoid Yang Pas di Perhatikan lagi Ini Siren Head Siren Head Ya Siren Head Sebenarnya adalah Makhluk Himanoid Yang Memiliki Ukuran tubuh Yang sangat tinggi Sekitaran 34 meter Ini jelas Tinggi banget Dari tinggi manusia Dan Kalau misalnya Lu ketemu Gila Mimpi buruk Lu men Selain itu Makhluk ini juga Memiliki kepala Dan Kepalanya ini Berbentuk Siren Alias Kayak Bell Eh Bukan Bell Siren Kepala Towa Jadi Makhluk ini Bisa mengeluarkan Suara Dari Kepalanya Sebenarnya Kepala ini Kepala Dari Siren Head Ini Dia memiliki Mulut Nah Mulutnya ini Yang Biasanya gunakan Untuk Memakan Mangsia Nah Gigi Yang dimiliki Siren Head Ini Tajam Tajam Plus Dia memiliki Lidah Yang Sangat Panjang Kalau Diperhatikan Ini mirip Dengan Smile Room Creepy Asli Terus Kemampuan Yang dimiliki Siren Head Ini Kira-kira Dia bisa Menirukan Suara Suara Kayak Suara Ambulan Ya Kira-kira Suaranya Seperti ini Dan Seperti ini Pokoknya Banyak Nah Apakah Suara Siren Head Ini Cuma Kayak Gini Doang Enggak Siren Head Bisa Meniru Suara Manusia Misalnya Suara Laki-laki Yang Dia makan Nah Suara Orang Ini Suara Yang Udah Dia makan Suara Si korban Bisa Ia tirukan Untuk Memancing Keluarga Dari Si korban Enggak Terbatas Jadi Dia bisa Meniru Suara Apa Saja Ketika Ia sudah Bertemu Dengan Orang Tersebut Dan Ya Dia bisa Kayak Gimana ya Gue Kayak Lebih Berkesimpulan Kalau Siren Head Ini Sejenis Kayak Magnu Yang memiliki Kemampuan Untuk Merekam Suara Ya Berhubungan Gara-gara Dia Dalam Akung Hemonoid Yang Gak Jelas Seperti Apa Ditambah Lagi Dia Punya Kabel Di Tubuhnya Mungkin Menur Gue Di Dalam Perutnya Ini Ada Kayak Alap Perekam Untuk Perekam Suara Seseorang Menur Gue Ya Oke So Gak Cuma Itu Saja Siren Head Ini Dia Bisa Mengejar Korbannya Dengan Sangat Cepat Dan Menyerang Secara Membabi Buta Kalau Misalnya Kalian Lihat Di Video-video Video Game Siren Head Jalannya Lambat Ya Salah Men Sebenarnya Siren Head Jalan Cepat Kayak Yang Di Video Tadi Dan Kripi Sebenarnya Yang bikin Siren Head Ini Menjadi Terkenal Adalah Cara Dari Dia Berburu Makanannya Tentu Saja Makanannya Adalah Manusia Oke Gara-gara Tubuhnya Ini Mirip Bangan Dengan Pohon Jadi Dia Suka Berdiri Di Samping Pohon Di Sekitaran Area Pohon Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Lewat Gak Akan Sadar Kalau Ini Adalah Tubuh Dari Si Siren Head Dan Datangin Tangannya Yang Besar Ini Terus Nangkap Si Manusia Dan Dimakan Men Abis Itu Yang Gak Tahu Tentang Siren Head Terus Tiba-tiba Nih Gak Ngikut Berita Tentang Siren Head Muncul Info Baru Tentang Jenis Siren Head Nah Disini Yang Bakalan Kita Bahas Jadi Kita Bakalan Bahas Yang Pertama Adalah Gak Nonton Cerita Tentang Red Siren Head Kalau Di Youtube Gue Nengok Channel Clark Titor Dia Ada Bahas Tentang Red Siren Head Juga Red Siren Head Dan Ya Gue Nonton Disana Terus Red Siren Head Ini Sebenernya Apa Red Siren Head Sebenernya Dia Memiliki Bentuk Tubuh Yang Persis Seperti Siren Head Sama Dia Juga Memiliki Kepala Siren Makanya Namanya Adalah Siren Gak Ada Yang Diubah Terus Dia Juga Punya Kabel Antena Di Sekeliling Lehernya Tapi Bedanya Adalah Red Siren Head Dia Memiliki Warna Tubuh Yang Merah Nah Perbeda Perbedaannya Antara Red Siren Head Dengan Siren Head Biasa Dilihat Dari Red Siren Head Biasanya Dia memiliki Ukuran tubuh Yang lebih Pendek Alias Lebih Kecil Dibandingkan Siren Head Memang Kecil Walaupun Kecil Bukan berarti Dia gak Berbahaya Malah Red Siren Head Ini Lebih Agresif Lebih Lebih Gimana ya Lebih Berbahaya Ketika Dia menjerang Si Targetnya Ini Oke Gue Jelasin Ya Pertama Coba Kalian Lihat Dulu Gambar Dari Red Siren Head Nah Ini Dia Seperti Yang Kalian Lihat Di Gambar Di Samping Ini Red Siren Head Dia Memiliki Kepala Yang Dua Siren Di Kepalanya Terus Tubuhnya Ini Mirip Banget Kayak Manusia Makanya Disebut Dengan Humanoid Dan Dia Memiliki Kemampuan Apa Ini Ada Sedikit Perbedaannya Men Kalau Gue Lihat Kalau Siren Head Di Bagian Tongkat Kepalanya Ini Dia Agak Tipis Sedangkan Red Siren Head Dia Agak Tebal Jadi Perbedaannya Cuma Ada Di Sana Dan Selain Ukuran Tubuhnya Yang Kecil Cara Dia Menyerah Manusia Kurang Lebih Sama Dengan Siren Head Terus Jadi Red Siren Head Kalau Kesimpulan Gue Dia Memiliki Tubuh Yang Seperti Siren Head Cuma Bedanya Lebih Kecil Kurang Lebih Tingginya Sekitaran 20 Meter Begituan Dan Tubuhnya Ini Warna Merah Alasan Kenapa Tubuhnya Ini Berwarna Merah Sebenarnya Dikarenakan Tubuh Dari Red Siren Head Ini Dia Memiliki Zat Kimia Yang Agak Sedikit Berbeda Dengan Siren Head Jadi Mengakibatkan Tubuhnya Menjadi Warna Merah Jadi Kalau Misalnya Dibilang Sifat Ada Yang Berbeda Dengan Siren Head Tidak Ada Sama 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 Saja Lalu Tingkat Agresifnya Dia Lebih Berbahaya Dari Siren Head Dan Larinya Juga Lebih Ngeri Dari Siren Head Karena Gara-gara Tubuhnya Yang Kecil Dia Bisa Berlari Dengan Sama Cepat Terus Kayak Gimana Ya Langsung Menyerang Manusia Secara Membabi Buta Men Kayak Asal Eh Kayak Asal Keroyok Doang Kalau Misalnya Lo Ketemu Pereman Lo Langsung Hajar Kayak Gitu Men Gitu Red Siren Head Untuk The Black Siren Head Sama Juga Dengan The Red Siren Head Ya Menurut Gue The Black Siren Head Sama The Red Siren Head Kurang Lebih Sama Jadi Kita Skip Aja Kita Bahas Yang Lain Gue Mau Bahas Yang Lebih Berbeda Gue Gak Mau Bahas Cuma Perbedaan Dari Warnanya Doang Jadi Kita Skip Aja Untuk The Black Siren Head Kita Bakalan Lanjut Ke Multi Head Kemarin Banyak Yang Request Gue Untuk Bahas Multi Head Multi Head Siren Head Terus Ada Juga Yang Bilang Gue Untuk Bahas House Head House Head Gak Ada Bro House Head Gak Ada Oke Mungkin Kita Bahas Dulu Tentang The Multi Head Siren Head The Multi Head Siren Head Kebanyakan Dari Orang Orang Yang Share Di Artikel Di Youtube Mereka Bilang Kalau Mungkin Ya Sekarang Kalian Yang Nonton Gue Kalian Juga Bakal Berpikir Kalau The Multi Head Ini Adalah Evolusi Dari Siren Head Bener Gak Bener Kan Kalian Bakalan Berpikir Begitu Oke 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 Well Gue Tau Kalian Bakalan Berpikir Begitu Karena Kalian Mungkin Kurang Informasi Jadi Disini Gue Bakalan Membahas Dan Juga Gue Mau Share Pendapat Gue Sebelum Kita Dari Evolusi Kalau Evolusi Menurut Gue Ini Adalah Sebuah Perubahan Bentuk Dari Satu Jenis Makhluk Jenis Yang Sama Gen Yang Sama Dari Dara Yang Sama Dari Makhluk Yang Sama Ini Mengalami Perubahan Bentuk Oke Itu Pendapat Gue Tentang Evolusi Nah Kalau Misalnya Di Wikipedia Wikipedia Evolusi Evolusi Dengar Ya Evolusi Dalam Kajian Biologi Berarti Perubahan Pada Sifat Sifat Terwariskan Suatu Populasi Organisme Dan Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Perubahan Perubahan Ini Disebabkan Oleh Kombinasi Tiga Proses Utama Variasi Reproduksi Dan Seleksi Yaelah Jadi Bahas Biologi Oke The Multihead Siren Head Ini Sebenarnya Bukanlah Evolusi Dari Siren Head Makhluk Ini Sebenarnya Jenis Yang Berbeda Dengan Siren Head Cuma Gara-gara Dia Memiliki Kepala Siren Yang Lebih Banyak Kebanyakan Dari Mereka Mengatakan Kalau The Multihead Ini Evolusi Dari Siren Head Benar Gue Itu Salah Sebelum Kalian Mengatakan Dia Adalah Makhluk Evolusi Gue Mau Tanya Apakah Kalian Apakah Kalian Punya Bukti Data Autentik Tentang The Multihead Yang Berasal Dari Siren Head Atau Kalian Ada Bukti Rekaman Kalau Siren Head Yang Berubah Menjadi The Multihead Ada Gak Ada Kalau Misalnya Gak Ada Berarti Siren Head Jenis Yang Berbeda The Multihead Jenis Yang Berbeda Kalau Misalnya Kalian Bila Pendapat Gue Salah Oke Pendapat Gue Salah Tapi Itu Pendapat Gue Pendapat Kalian Dan Gue Tetap Bilang Pendapat Gue Bener Kenapa Gue Bilang Pendapat Gue Bener Karena Gue Mengatakan Mereka Yang Mengatakan The Multihead Yang Berasal Dari Siren Head Itu Gak Ada Buktinya Sekarang Gue Ngomong The Multihead Bukan Berasal Dari Siren Head Gue Ada Buktinya Buktinya Gak Ada Buktinya Mereka Gak Bisa Memperjelaskan Buktinya Dari Mana Bener Bener Jadi Sekali Lagi Please D Jangan Bilang The Multihead Berasal Dari Siren Head Ini Jenis Yang Berbeda Sampai Disini Kalian Paham So Kita Next Jadi Apa Itu The Multihead The Multihead Siren Head Ini Sebenarnya Adalah Maklum Himanoi Juga Yang Memiliki Bentuk Seperti Siren Head Tapi Kepalanya Ini Memiliki Siren Yang Banyak Siren Kira Kira Kepalanya Ada Ada 1 2 3 4 5 6 6 Dari Gambar Yang Gue Dapat The Multihead Memiliki 6 Kepala Siren Dan Tentu Saja Maklum Ini Juga Bisa Mengeluarkan Suara Siren Atau Menirukan Suara Target Dari Sekorban Well Oke Selain Itu Siren Demul He Siren Head Dia Memiliki Bentuk Tubuh Yang Berwarna Hitam Dan Lebih Cenderung Bergerak Dengan Membungkuk Jadi Maklum Ini Sering Bergerak Dengan Membungkukan Badannya Kayak Merangkak Ya Menurut Gue Lebih Merangkak Dan Yang Bikin Maklum Ini Menjadi Lebih Creepy Adalah The Multi Siren Head Biasanya Dia Bergerak Dengan Sangat Agresif Ketika Dia Bertemu Dengan Manusia Atau Sesuatu Sesuatu Bisa Makan Karena Ketika Makhluk Ini Bertemu Dengan Manusia Kayak Gimana Bisa Dibilang Seperti Binatang Buas Yang Udah Kelaparan Banget Jadi Makhluk Ini Otomatis Menyerang Belak Belakan Gitu Pokoknya Creepy Banget Makhluk Yang Satu Ini Terus The Multi Siren Head Ini Juga Memiliki Ukuran Tubuh Yang Gue Nggak Bisa Mendeskripsikan Ukuran Tubuh Seperti Apa Maksudnya Ukuran Tinggi Tubuh Dari The Multi Head Ini Karena Dia Lebih Sering Membuku Daripada Dia Sering Berdiri Jadi Mungkin Kebanyakan Dari Kalian Bakalan Berpendapat Kalau Bang Gue Bilang The Multi Siren Head Ini Adalah Evolusi Dari Siren Head Oke Oke Mungkin Kalian Bisa Mengatakan Seperti Itu Tapi Tapi Gue Mau Bilang The Multi Siren Head The Black Siren Head The Red Siren Head Ini Bukan Karangan Atau Karya Asli Dari Trevor Henderson Karya Aslinya Yaitu Cuma Siren Head Terus Yang Cuma Siren Head Cuma Siren Head Atau Mungkin Kalian Ada Yang Tahu Ya Mungkin Kalian Ada Yang Tahu Tentang Karya Trevor Henderson Yang Lain Mungkin Ada The Black Siren Head Atau The Red Siren Head Mungkin Adalah Karya Asli Karya Asli Dari Trevor Juga Intinya Gue Enggak Mengatakan Kalo The Black Siren Head Red Siren Head Ini Adalah Karangan Asli Dari Trevor Jadi Kalo Misalnya Kalian Bilang Ada Yang Tahu Kalo Karya Ini Adalah Milik Trevor Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Apakah Bener Atau Enggak Karyanya Si Trevor Jadi Kalo Misalnya The Multi Head Siren Head Dia Bisa Menirukan Suara Siren Terus Dia Bisa Memancing Korbannya Kenapa Dia Menyerah Mambabi Buta Apakah Dia Selalu Kelaparan Oke Sekarang Kita Bakalan Membahas Pipe Head Pipe Head Ini Adalah Jenis Siren Head Yang Baru Bahkan Lebih Baru Dan Karena Sangking Barunya Ada Game Dan Judul Game Pipe Zona Pipe Head Gue Ambil Cerita Dari Penampakan Ini Di Game Doang Ya Karena Cerita Aslinya Gue Gak Tau Karena Pipe Head Ini Masih Baru Banget Dan Cerita Penampakan Pipe Head Ini Diceritakan Oleh Seorang Petugas Advisor Jadi Dalam Game Tersebut Menceritakan Seorang Polisi Atau Advisor Atau Pengawas Hutan Yang Kebetulan Dia Mendapatkan Perintah Dari Atasannya Untuk Disuruh Mengecek Area 254 Karena Di Area 254 Ini Terjadi Sebuah Penampakan Atau Pokoknya Ada Sebuah Tanda Aneh Di Area Tersebut Jadi Atasannya Ini Menyuruh Si Advisor Ini Untuk Pergi Mengecek Kesana Dan Pada Pada Si Atas Si Si Penugas Pergi Ke Area Hutan Tersebut Dan Ia Menemukan Beberapa Pos Jaga Dan Kalau Misalnya Si Kalian Belok Ke Sebelah Kiri Kalian Bakalan Menemukan Sebuah Dermaga Nah Dermaga Ini Pada Si Pergi Dermaga Di Sungai Yang Cukup Dalam Disana Ia Menemukan Sebuah Pipa Pipa Aneh Pipa Yang Ada Dua Bagian Seperti Ini Yang Terrancap Ke Dalam Dan Ada Suara Suara Aneh Di Sekeliling Pipa Tersebut Dan Pada Saat Si Officer Ini Berjalan Terus Ke Jembatan Untuk Mengambil Benda Gue Gak Tahu Benda Apa Tapi Pada Saat Ia Mau Masuk Ke Jembatan Tiba Tiba Saja Pipa Tersebut Bergerak Dan Keluar Sebuah Makhluk Raksasa Yang Sangat Mengerikan Dan Makhluk Ini Disebut Dengan Pipehead Jadi Di dalam Game Tersebut Kalian Harus Berlari Dari Kejaran Pipehead Kalau Kalau Kalian Selamat Menang Kalau Kalian Kalah Kalian Dimakan Oleh Pipehead Jadi Pipehead Ini Apa Pipehead Ini Bisa Dibilang Salah Satu Jenis Dari Siren Hed Juga Ia Memiliki Kepala Berbentuk Pipa Makhluk Disebut Atau Diberi Nama Dengan Nama Pipehead Terus Makhluk Ini Mengeluarkan Suara Yang Cukup Creepy Dia Bukan Mengeluarkan Suara Siren Karena Dia Nggak Bisa Menirukan Suara Dari Si Korban Atau Si Target Tapi Dia Dapat Mengeluarkan Suara Yang Seperti Binatang Buas Yang Sedang Marah Dan Hasil Efek Suara Dari Si Pipehead Ini Bisa Menimbulkan Efek Gemak Sehingga Rasanya Bakalan Terasa Horror Banget Kalau Misalnya Kalian Sudah Diawasi Oleh Pipehead Dan Pipehead Ini Cukup Tinggi Pipehead Memiliki Ukuran Tubuh Yang Sangat Tinggi Bisa Dibilang Setinggi Siren Head Sekitaran 30 Meter 30 Meter Kalah Dari Siren Head Berarti Hampir Sama Dengan Siren Head Hampir Dan Pipehead Juga Memiliki Ukuran Tubuh Yang Lebih Besar Dibandingkan Siren Head Cukup Creepy Jadi Di dalam Game Tersebut Kita Bakalan Explore Area Vutan Dan Dikejar Oleh Pipehead Kalau Misalnya Kalian Pengen Main Game Buruan Dalam Sekarang Juga Kalau Mau Dimasukkan Masukkan Saja Oke Dari Pertanyaan Gua Pipehead Ini Cara Makannya Gimana Apakah Di dalam Pipa Ini Ada Mulut Dari Si Pipehead Ada Giginya Gitu Kayak Siren Head Ada Enggak Bisa Dibilang Karena Monster Karena Makhluk Himonoid Dari Pipehead Ini Cukup Baru Jadi Gua Kurang Tahu Bagaimana Makhluk Ini Memakan Manusia Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Tahu Bagaimana Cara Makhluk Ini Makan Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Apakah Dia Seganas Dengan Siren Head Atau Kalau Misalnya Siren Head Duel Dengan Pipehead Siapa Yang Menang Kayaknya Yang Menang Bakalan Siren Head Karena Berhubungan Tubuh Dari Siren Head Ini Cukup Besar Dan Tenaganya Cukup Kuat Dan Seperti Yang Kalian Tahu Juga Siren Head Bisa Berlari Dan Menyerang Korbannya Tapi Gak Tahu Juga Jadi Kalian Bisa Tulis Juga Di Kolom Komentar Siapa Yang Menang Siren Head VS Pipehead Tulis Di Kolom Komentar Oke So Next Kita Bakalan Membahas Tentang Kalau Gak Salah Kemarin Gue Nemu Yang Apa Ya House Head Bro House Head House Siren Head House Siren Head Setau Gue Kemarin Kalau Gak Salah Ada House Head Jadi Ini Adalah Sejenis Siren Head Bentuk Rumah Kepalanya Berbentuk Rumah Bukankah Ini Kayak Milk Walker Ambassador Oke Sekarang Kita Bakalan Bahas Tentang Light Head Gue Udah Bahas Light Head Sebenernya Di Channel Gue Kalau Misalnya Mau Cek Cerita Langkapnya Cek Di Channel Gue Gue Bahas Di Gue Bahas Juga Singkat Aja Light Head Sebenernya Adalah Makhluk Hemanoid Yang Memiliki Tubuh Seperti Siren Head Cuma Ukuran Tubuhnya Ini Lebih Kecil Dengan Siren Head Light Head Ini Juga Memiliki Dua Jenis Yang Satu Jantan Satu Betina Nah Jantan Ini Biasanya Memiliki Ukuran Tubuh Yang Lebih Tinggi Beda Sedikit Dibandingkan Dengan Si Betina Light Head Biasanya Dia Memiliki Mode Mode Bisa Dibilang Sifat Nah Biasanya Light Head Jantan Dia Lebih Cenderung Suka Marah Ketika Ada Sesuatu Yang Menggangunya Jadi Kalau Misalnya Light Head Jantan Marah Akan Ada Beberapa Tanda Tandanya Seperti Tubuhnya Berubah Menjadi Warna Hitam Terus Tubuhnya Akan Sedikit Bertambah Tinggi Dan Tangannya Bakalan Mengeluarkan Kuku Yang Tajam Dan Tentu Saja Pada Saat Si Light Head Jantan Ini Berubah Menjadi Mode Marah Alias Agresif Dia Bakalan Menyerang Siapa Saja Yang Berada Di Sekitarnya Bahkan Dia Juga Mau Menyerang Sesama Light Head Mau Light Head Jantan Atau Light Petina Dan Penampakan Pertama Kali Dari Light Head Ini Ditemukan Oleh Seorang Pria Bernama Stephen Ben Gue Kayaknya Kalau Gue Jelasin Cerita Langkap Nya Juga Tercuma Gue Bikin Video Cerita Lengkap Pokoknya Kalian Kalau Mau Tau Cerita Lengkap Dari Light Cek Aja Di Channel Di Video Gue Udah Bahas Dah Oke Jadi Light Ini Intinya Dia Memiliki Ukuran Tubuh Yang Gak Sebesar Siren Head Cuma Dia Lebih Agresif Dan Juga Bisa Memiliki Mode Marah Mode Marah Dan Kalau Misalnya Dia Memiliki Mode Marah Tubuh Bisa Bakalan Berubah Alias Fisik Dari Tubuh Bentuk Dan Ini Biasanya Cuma Pertahan Sekitaran 10 Menitan Setelah Itu Dia Kembali Normal Oke Itu Dia Video Kita Hari Ini Cukup Sampai Disini Saja Gue Cuma Bahas Tentang Jenis Jenis Siren Saja Karena Yang Berhubung Kalian Minta Gue Untuk Bahas Tentang Bang Bahas Multihed Siren Head Bang Bang Bahas Red Siren Head Jadi Gue Mau Jenis Jenis Siren Head Ini Gue Kumpulin Jadi Satu Video Dan Jadilah Video Ini Jadi Semoga Di Video Ini Kalian Mendapatkan Informasi Tambahan Tentang Siren Head Well Siapa Bilang Game 90-nya Bilang The Multihed Siren Head Bukanlah Evolusi Dari Siren Head Karena Gak Ada Multinya Men Dan Lagian The Multihed Siren Head Ini Karangan Siapa Sih Coba Kita Cari Tau Dulu Ya The Multihed Siren Head Apakah Karangan Dari Trevor Anderson Kalau Kita Cari The Multihed Siren Head Gak Akan Ada Bro Apakah Gua Harus Akses Tambir Juga Gak Ada Men Gak Ada Yang Jelasin The Multihed Siren Head Adalah Evolusi Dan Gak Ada Yang Bilan Juga The Multihed Siren Head Ini Adalah Karya Dari Trevor Anderson Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Bilan Kayak Gitu Fact So Ya Itu Dia Video Kita Hari Ini Cukup Pendek Sebenarnya Sebenarnya Gua bikin Video ini Kurang puas Gara-Gara Gara-Gara Gua cuma Bahas Tentang Sebenarnya Sebenarnya Gua Pengen Bahas Yang Lain Kalau Gak Salah Gua Kemarin Bikin Cerita Tentang Camcorder Karya Karya Dari Si Trevor Anderson Sebenarnya Gua Mau Tag Video Itu Men Cuman Gara-Gara Kalian Minta Gua Untuk Bahas Yang Ini Dan Gua Juga Selalu Kepikiran Di Kepala Gua Gua Merasa Kayak Wah Ada yang Request Masa Kalian Request Gua Gak Bikin Videonya Dong Padahal Kalian Pengen Tahu Dari Gua Cerita Dari Siren Cerita Dari Jenis Siren Head Ini Seperti Apa Jadi Disinilah Gua Bikin Videonya Gua Kumpulkan Jadi Satu Ya Walaupun Kurang Engkak Gua Rasa Semoga Kalian Puas Di Video Yang Ini Dan Ya Jangan Lupa Untuk Like Dan Share Video Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Gua Dan Kalau Misalnya Kalian Gak Suka Dengan Video Gua Kali Ini Kalian Bisa Kasi Gua Dislike Aja Gak Apa Gua Sangat Berlapang Dada Oke Sangat Berlapang Dada Karena Dengan Like Dan Dislike Kalian Artinya Gua Tau Kalian Suka Apa Nggak Dengan Video Gua Yang Kali Ini Jangan Lupa Juga Subscribe Channel Ini Karena Dengan Dukung Kalian Artinya Kalian Sudah Mendukung Gain Sudah Mendukung Gua Dan Gua Semakin Semangat Dan Gua Bakalan Usahain Untuk Usaha Dulu Dan Ya Jangan lupa Juga Untuk Follow Media Sosial Gua Cuma Instagram Si Kalau Kalian Mau Di Limboy Underscore 88 Gua Tunggu Sekarang Juga Di IG And Ya Itu Dia Video Kita Hari Ini Nama Gua Game 90 Net And Happy Horror Kurang Horror Sebenarnya Kurang Horror Video Kali Ini Kurang Horror Ya Kurang Horror Si Ya Sudah Kita Bakalan Bahas Yang Lebih Horror So Ya Kita Ulang Lagi Ya Itu Dia Video Kita Hari Ini Nama Gua Game 90 Net And See You Next Time On The Next Video Happy Horror Bye 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 Bye